selamat datang di watchmojo dan ini adalah 10 pertarungan dragon ball dengan 1 pukulan ko untuk daftar ini kita akan melihat pertarungan terbaik dalam seri yang berakhir dengan 1 pukulan nomor 10 cuy dimasak dragon ball z ini adalah aturan umum untuk tidak pernah menghalangi saiyan dan kebanggaannya terutama vegeta namun ketika cuy mulai sombong tentang kekuatannya yang lebih tinggi jelaslah ia pikir dirinya adalah pengecualian hanya saja masalahnya adalah perhitungannya sangat salah meski sebaiknya memberikan penghargaan pada cuy karena telah menyadari kesalahannya dalam menghitung kekuatannya ia mengambil keputusan bijak dengan membuat keputusan cepat untuk pergi sayangnya itu tidak banyak membantunya terutama setelah vegeta mengakhiri perdebatannya hanya dengan satu pukulan di perut Vegeta bahkan membuang tubuh cuy untuk memudahkan proses pembersihan nomor 9 reddits menendang ekor dragon ball z menganggap ini sebagai pertarungan yang adil bagi krillin adalah terlalu baik karena itu menimbulkan kesan adanya pertarungan yang sebenarnya kebenarannya interaksi krillin dengan reddits hanya mencoba mengusirnya tetapi gagal total hal itu membuat semakin memalukan ketika sebelumnya krillin dapat membela dirinya ia sudah terlempar ke dinding kamehaus namun yang paling menyedihkan adalah raddits bahkan tidak perlu mengangkat jari untuk melakukannya jika ia menggunakan sesuatu selain ekornya mungkin krillin tidak akan bertahan hidup untuk melihat sisa saga saya nomor 8 sel perang dunia dragon ball z sebagian besar waktu takdir planet tergantung pada Goku dan rekan-rekannya dan inilah contoh sempurna mengapa hal itu terjadi ancaman sel terhadap kemanusiaan berhasil memaksa seluruh pasukan militer bumi untuk melancarkan serangan balik dan sungguh mereka pantas mendapatkan poin atas usaha mereka namun sayangnya hasil akhir dari serangan tersebut mengecewakan semua senjata, misil, dan pasukan hanya menghasilkan banyak debu dan mengepul di sekitar sel lalu sebagai balas dendam yang membosankan penjahat cyber tersebut menghapus semua lawannya hanya dengan satu gerakan tangan harapannya bumi belajar dari pengalaman cukup serahkan semuanya pada Goku nomor 7 Yamcha adalah Yamcha, dragon ball z Yamcha dengan gaya rambut, sikap yang lebih percaya diri dan 3 tahun latihan keras berhasil bangkit dari kekalahan yang memalukan tapi sayangnya kebangkitannya tak bertahan lama kali ini dia malah lebih cepat dihajar habis meski android 20 memang cybernetic tapi pasti bikin sakit hati Yamcha karena gak bisa melawan bapak tua itu apesnya sebelumnya energinya juga sudah dicuri dulu jadi kontribusinya selama saga android cuma bantu-bantu musuh saja pasti bikin dia sakit hati dan bukan hanya karena luka terbuka di dadanya jujur ajaib Yamcha masih bisa muncul lagi setelah kejadian ini nomor 6 bye bye babidi, dragon ball z meskipun terlihat aneh si blob pink hanya mengikuti nalurinya untuk mengisi perutnya jadi ketika omong kosong babidi menghalangi itu bu memutuskan untuk membuktikan siapa yang sebenarnya berkuasa dalam hubungan ini setidaknya si penyihir kikir ini mendapatkan hidangan terakhir dan jika hasil akhir adalah petunjuknya pukulan itu benar-benar memperdaya pikirannya sulit untuk mengatakannya apakah menjadi permen akan lebih buruk tetapi pasti akan jauh lebih bersih paling tidak itu membuktikan bahwa siapa saja yang menghargai kepalanya seharusnya memastikan mereka tidak berdiri di antara bu dan hidangan berikutnya nomor 5 gohan vs tim b dragon ball z tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa cell second string sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan super saya 2 bahkan serangan mereka yang digambungkan hanya membuat gohan semakin marah jadi tanpa kehilangan tatapan dinginnya dia menghancurkan setiap cell junior dengan satu serangan saja tidak perlu menggunakan key dan tidak ada tubuh yang tersisa kecuali jika kamu menghitung tumpukan debu mengingat seberapa sulitnya bahkan trunks dan vegeta melawan keturunan android itu itu benar-benar mengatakan sesuatu jelas jika cell benar-benar ingin melukai harga diri gohan dia seharusnya mengirim tim yang utama bukan tiruan tim GV ini nomor 4 Bejita mengalahkan Napa lagi dragon ball gt meskipun sayan adalah ras pejuang mereka juga memiliki kecenderungan untuk memendam rasa dendam meskipun pada pertahan Napa tidak ada yang lain yang bisa dilakukan di alam baka selain merenungkan kematian mereka sendiri jadi ketika pintu menuju Heifel terbuka dan dia akhirnya menghadapi Bejita lagi mungkin dia berpikir akan mendapatkan imbalan yang sepadan satu-satunya masalah adalah pada GT level kekuatan seri telah meninggalkan Napa jauh tertinggal jadi tidak mengherankan jika hanya butuh satu serangan energi yang tersesat dari Bejita untuk mengirimnya kembali ke dunia lain jika ada yang bisa dikatakan kematiannya yang kedua bahkan lebih cepat daripada yang pertama nomor 3 Hakai ke wajah Dragon Ball Super bukan tanpa alasan Beerus dipanggil sebagai Dewa Kehancuran jadi ketika Zamasu melupakan tempatnya di dalam hirarki ilahi sang penghancur memutuskan untuk memenuhi kuota kerjanya setidaknya ia memberikan banyak kesempatan kepada Kai yang telah jatuh untuk bertobat namun pada akhirnya Beerus tidak punya pilihan lain selain menggunakan Hakai seperti yang dikonfirmasi oleh Zamasu menyebut teknik ini sebagai One Hit KO adalah simplikasi yang cukup kasar namun bagaimanapun juga tujuannya tetap tercapai Hakai ketika Beerus selesai dengan pekerjaannya tidak ada yang tersisar dari Zamasu bahkan untuk pergi ke dunia lain setidaknya ia dapat merasa lega bahwa tidak ada orang lain dalam Multiverse yang bisa bertahan dari serangan itu nomor 2 kebangkitan Frost Dragon Ball Super secara alami Frost sudah berada di atas STP sebelum dia masuk ke dalam arena kemudian begitu dia akhirnya mengungkapkan niat jahatnya Vegeta memiliki alasan lebih untuk menunjukkan seperti apa kebanggaan Saiyan yang sebenarnya tetapi bisa dibilang Vegeta adalah orang yang sportif dia membiarkan Frost mendapatkan kesempatan untuk bergerak duluan dan segalanya tapi karena Vegeta dengan cepat membuktikan janjinya dengan menyerang Frost hingga tak berujung pangeran Saiyan tidak selalu beruntung melawan Frieza sendiri tetapi mengalahkan peniruannya dari Universe 6 dengan satu serangan adalah pengganti yang sepadan dengan yang diharapkan sebelum melanjutkan pastikan Anda berlangganan saluran kami dan membunyikan bell untuk mendapatkan pemberitahuan tentang video terbaru Anda memiliki opsi untuk diberitahu jika ada video sesekali atau semuanya jika menggunakan ponsel pastikan masuk ke pengaturan dan mengaktifkan notifikasi si banteng kekar dari pasukan Ginyu berhasil mengalahkan Gohan, Krillin, dan Vegeta dengan cepat jadi agak ironis bahwa Goku langsung mengalahkan rekor Recoom dengan speedrunnya sendiri si penjahat bodoh itu memang melemparkan banyak pukulan tapi tak satupun dari mereka berhasil menghambat Goku atau bahkan mendekat untuk mengenainya begitu Saiyan akhirnya memfokuskan perhatiannya pada serangan Recoom bahkan belum selesai mengungkapkan serangannya sebelum dia menerima siku di perut dengan begitu pasukan Ginyu yang tampaknya tak terkalahkan telah digulingkan dan ada pemegang rekor baru untuk kemenangan tercepat di planet Namek apakah anda setuju dengan pilihan kami lihat clip terbaru lainnya di WatchMojo Indonesia dan pastikan anda berlangganan dan membunyikan bel untuk notifikasi video terbaru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!